Tapi teman-teman berubah gak sih sudut pandangnya dari pertama kali masuk kuliah terus sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi relawan PMI Ada gak sesuatu yang merubah sudut pandang kalian gitu, Abdul dulu deh sekarang Iya, karena secara sudut pandangnya banyak, apalagi kita berdua kebetulan gabung ke relawan itu udah Hai selamat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea Di Jabri PMI Solo, jangan penting bareng PMI Jangan lupa kalau nonton video ini atau mungkin video dari PMI Solo lainnya dan ada iklannya tolong jangan di skip Karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI peduli Ah hing, kayaknya udah lama banget ya, kita gak ada podcast kayak gini Oh, pasti melindunganku, melindunganku Kali ini narasumber saya yang seumuran dengan saya, 7 tahun yang lalu Sekarang berarti berapa Pak ini Pak? Tidak usah gitu Kamu sekarang berapa? Wah, ini kita berapa ya? 17-an 17-an 17-an? Agustus berarti Berarti ini tirakatan podcastnya 17 tapi plusnya banyak ini Oh, plusnya 30 Ini ada Abdul, ada Vika Dada Dada Dase Dada Dase Gak usah grogi, santai aja, tenang aja Pacarmu gak lihat Lihat ya mbak, tadi udah tak kabar yuk gitu Oh gitu Nggak seles nanti Plot twistnya dan kalian ya pacaran Jadi saling melihat Dulu punya pacar? Dulu punya pacar? Beberapa tahun tahu Banyak Banyak Oh, rakyat tangkwiswih jomblo Vika yang nanti pacar? Ada Ada Aduh Aku gak berani bicara mbak ini, gak apa-apa Kan KMI menghantarkan jodoh Oh, oke KSR mana? KSR mana? Bukan KSR mbak Oh, bukan KSR Eh, jangan nopi Jok Bukan, bukan KSR ya Jangan nopi Forbis Mbak 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 Sibat Cluenya Cluenya apa ya? Cluenya apa? Kasih tahu dong Si tahu Fik Cluenya relawan juga Ya, pastinya Kan PMI menghantarkan Oh gitu Biasanya PMI Itu kerjasamanya dengan TNI Polri Dinkes Terus BPBD PNPB Kayak gitu-gitu Kira-kira dari mana? Relawan juga Relawan juga Dan yang sebagainya Relawan Ini wala Mengolek Vika Oke Jadi teman-teman ini dari? Dari Kita dari relawan PMI Solo Oh, relawan PMI Solo Ya, lebih tempatnya dari KSR Markas Ya Tempatnya dimana? Tempatnya ya di Markas Biasanya di sini Gitu kan Di belakang Setiap hari ya 24 per 7 itu di Markas Kalau Abdul mau ditelepon 24 per 7 bisa Bisa Nomornya Nomornya Di bawah Jadi nanti kalau mau menghubungi Abdul misalkan Mas Abdul Malam Minggu ngopi yuk gitu ya Misalah ya Tombok Vika ngopi yuk Ya nanti akan diajak di Markas Terus orientasi kepalang merahan Iya Bukan orientasi diri Bukan orientasi kepalang merahan Karena diundangnya ke PMI Gitu kan Nah Ini kan teman-teman nih Relawan nih ya Iya Mau siapa dulu yang jawab? Abdul dulu ya Oh, ladies first Oke Kenapa sih teman-teman tuh memutuskan untuk mengabdikan diri sebagai relawan? Alasannya tuh apa? Kenapa mau jadi relawan? Gitu Jadi relawan Cedak fake Cedak Nah Cedak Pastinya Cedak Nah Yang pertama pastinya seru mbak Itu tidak sesuatu Mosok Seru lah ketemu cedakmu Pasti Dari penugasan-penugasan Iya Itu awalnya tidak sesuai ekspetasi Yang awalnya saya tuh Mengira Kita belajar di relawan Hanya terkait pertolongan pertama saja Tetapi tidak mbak Ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Pengalaman yang kita dapatkan Terkhususnya menjadi relawan Seperti itu Oke Sehingga sampai sekarang Nyaman di relawan Curiga Jangan-jangan orang markas bukan sih? Deket-deket banget itu Mungkin satu gedung mungkin Oh Sama tuh Menugasan-penugasan ya Oke Oke Emang sebelumnya Kamu berekspektasi apa Menjadi relawan itu? Awalnya saya tuh PMR Relawan Tugasnya hanya tolong menolong saja Nah Sembari saya masuk di dunia kerelawan Ternyata Banyak sekali mbak Dari penugasan Terus Menjadi fasilitator Di SD SMP Bahkan SMK Sampai itu Terus penugasan-penugasan juga Banyak sekali Khususnya Tidak hanya penugasan menjadi Apa Tim kesehatan saja Tetapi Yang lainnya juga ada Seperti itu Ada pemilihan OSIS Sekota Solo menang ya Iya Maksudnya Menang ya Karena anda sudah menebar suara Ke setiap SMP dan SMA Jadi Pemilihan OSIS Sekota Solo Gitu Bisa Fika menang gitu ya Sayangnya gak ada Iya Kalau Abdul Kenapa Abdul mau mengabdingan diri menjadi seorang relawan Gimana ya Wah Agak berat nih Kopi dulu Kopi dulu Asal-usulnya ya Wah Aduh Pada suatu hari itu ya Sejarah ya Iya Banyak banget ya Karena kan gini Relawan Relawan itu kan Orang Yang Kalau secara Pandangan Mungkin Kita gak bakal Mendapatkan Gaji Kita gak bakal Apa ya Mendayarlah ya Ya Dibayar Nah Disitu Ketika kita Menjadi relawan Terus bertemu dengan orang-orang Lain Yang Mungkin kita bantu Itu Hari kita ikut-ikut Senang Senang gitu ya Oke Berarti awalnya mau kerelawan Karena Senang melihat orang yang dibantu Gitu ya Bantu aku dong du Aduh bantu apa ini Aduh Cariin kek satu Nah Nanti nomornya bisa ditaruh di bawah lagi Kalau kayak duduk Nggak Nanti langsung jahat Nanti dijamin langsung jahat Berarti Intinya ada kepuasan tersendiri gitu ya Ketika bisa membantu orang lain gitu Kalau dari Abdul Kalau dari Vika tadi Ternyata kegiatannya banyak banget gitu kan Nah Tapi nih Teman-teman kan dari Universitas yang berbeda ya Iya Kalau Vika dari mana Saya dari Win Insya Allah Oh dari Win Win Kalau aku Wah jauh banget Soalnya harus nyebrangi Oh nyebrang pula ya Nyebrang sungai ya Oh oke Dari pejuang ini Oh pejuang Veteran Veteran Bener Oh gitu Berarti jauh ya Dari Win sama dari Veteran Kalau misalkan kita tumbuh Itu kan pasti Seiring berjalannya waktu Kita mendapat pengalaman yang banyak Otomatis merubah sudut pandang Tapi teman-teman Berubah nggak sih sudut pandangnya Dari pertama kali Masuk kuliah Terus sampai akhirnya Memutuskan untuk menjadi relawan PMI Ada nggak sesuatu yang Merubah sudut pandang kalian gitu Abdul dulu dah sekarang Iya Karena secara sudut pandangnya Banyak Apalagi Jadi kita berdua kebetulan Gabung ke relawan itu Udah 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 Dari waktu SMK Oh SMK Berarti dari PMR Wira ya Iya Nah mungkin Dari situ Dulu ketika saya belum tergabung Ekspektasi saya kan SMK Kejuruan Nah dari awal situ Ekspektasinya adalah Ketika kita lulus dari SMK Itu langsung kerja Tapi kebetulan kemarin Ketika kita tergabung ke relawan sini Kita bertemu dengan orang-orang lain Orang-orang banyak Itu kita membuka mindset diri Pikiran Kalau kita itu Harus nambah ilmu lagi Oh gitu Oke Berarti ketemu orang disini Sejak tergabung Jadi relawan itu Pikirannya semakin terbuka Semakin terbuka Karena memang harus ada ilmu yang dikejar gitu ya Oke Bukan cewek aja Iya Capek kalau ngejar cewek itu Oh capek Oh capek Ingat pacarnya Abdullah baru capek ngejar kamu ya Kalau Vika apa nih? Sudut pandang apa yang sudah berubah membuat kamu terbuka gitu? Sama Sama Mbak Banyak sekali Karena kita juga Sama-sama dari SMK Kita tetangga juga ya Tentangga SMK bisa ya Pastinya Maju 57 57 Ini Ini Oh iya Berhadapan ya Sekolah kalian ya Oke Dari situ Terus Yang awalnya itu Kita tidak berani untuk speak up Berbicara di depan Kita tidak berani Terus bahkan ketemu Mas Abdulajah takut Mbak Setelah kita bergabung ke relawan akhirnya kita ada juga kayak pembelajaran juga terus kita menjadi contohnya fasilitator itu ya Mbak ya Nah itu salah satu kunci kita tergabung di relawan Jadi kita semakin percaya diri kita yakin bahwa kita itu bisa Kan bisa tadi Iya Bisa gitu kan Oke Berarti semakin terlatih public speaking nya gitu ya Semakin terbiasa bertemu orang banyak Jadi udah biasa aja kalau ngomong di depan banyak orang Ini nanti ditonton oleh 1 juta orang loh Kalian udah siap? Siap sekali Tapi kalian sudah berapa lama sih jadi relawan? Dari SMK itu ya? Awalnya kita SMK SMK 3 tahun PMR Madya Wira Dari Wira kan 3 tahun Terus sekarang kuliah sudah jalan berapa tahun? Waduh kelihatan nanti kita Oh iya Oh kelihatannya kalau Rade Abadis Oke gitu Berarti ya udah mungkin udah lumayan lama lah ya Tiga tahun aja kalau sama PMI ya mungkin udah tahu banget Kepala Merahan itu seperti apa gitu ya Tapi tantangan terbesar apa yang kalian temui selama menjadi relawan? Abdul Aduh tantangan Nggak ada? Soalnya saya orangnya suka ditantang Jadi nggak Wah ketika Ada yang mau adu pantel Itu 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 Biasa Oke Berarti nggak ada tantangan yang besar ya? Wah Habis ini Habis ini nggak temuin sama Ade Rai Ade Rai Waduh Atau Dedy Galbuser gitu Katanya Katanya nggak punya tantangan yang besar Itu Besar Saya juga nggak besar berarti ya? Oh Terima kasih banget Abdul Kalau Vika apa tantangan terusannya? Tantangannya juga sama nggak ada Mbak Nggak ada? Wih Karena Mas Baris Asik ya Asik Karena seru Dan kompak Jadinya segala hal yang terasa berat itu jadi ringan Oh oke Berarti Nyaris nggak ada tantangannya sebenarnya Karena saking serunya Cuma Ya kesulitan tetap ada lah ya Tapi kan teman-teman kompak Iya gumpak Bersama terus Oke 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 Emang serunya apa sih? Jadi relawan Vika? Serunya itu Yang pertama nambah relasi Betul Kita kenal dengan Yang lainnya dari PMR Misalkan kita Sampai jadi SM Wih Terus kita bertemu dengan orang-orang hebat Contohnya Nggak hanya ketemu dengan Abdul Bahkan Mbak Dea pun Kita Nah Kita ketemu orang-orang hebat lainnya Mbak Nah terus yang terakhir Kita ketemu Jodoh Jodoh Pasti Insya Allah Jodoh Curi kejajahan Vika Habiswi sudah hijab sah Wah Kemungkinan Bentar lagi kemungkinan Kok nanya ke Abduh gimana Curi kejajahan Abdul orangnya Jodoh Hidup Hidup Mbak Benar 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 Mungkin Nek Nek TNI Polisiknya Pedang Borat Hidup 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 kalau saya lihat abdul ini kegiatannya banyak ya Pak ya waduh ya sibuk ya gimana ya apa menyibukkan diri untuk melupakan sesuatu Pak ya mungkin karena ah dulu pernah ditinggalin orang sekalian oh sekalian mau ngomong-ngomong sama anak relawan juga dulu bedam Abdul di markas dianya di satunya markas apa dulu yang seru seru itu ketika ya kebetulan kan kita dari relawan kajar markas kan memiliki anak-anak didik anak-anak sudah punya anak tapi belum punya istri itu cerita banget dulu yang waduh konteksnya kayak ada yang anak didik nah itu ketika kita bertemu dengan ada didik kayak kita itu umur kita itu walaupun kita udah berplus plus plus tapi ketika bertemu itu ya merasa kayak 10 sama gitu itu seruban apalagi main-main bersama seneng-seneng bersama berarti kalau ngajar PMR mula berasal seumuran seumuran itu beli es ceket sambil ini gitu mainnya kepompong gitu sambil main-main balapan-balapan gitu jadi bisa merindukan masa kecil dulu mungkin ya kalau misalkan kita ngajar teman-teman yang dari PMR kayak gitu ya soalnya kalau seumuran saya itu kan rata-rata dari teman-teman yang lain udah banyak yang bekerja teman-teman udah banyak yang bekerja sehingga aku pun juga sedikit teman di luar dari relawan ini akhirnya carinya temen dari adik-adik oke oke itu serunya ya jadi bisa ketemu sambil berbagi ilmu sambil main juga ya berarti bener bermain dan belajar gitu kan kalau Vika tadi bisa bertemu dengan eh insya Allah jodohnya ya kita doakan sama-sama Oke ini kan teman-teman nih kuliah nih semuanya kuliah ya dua-duanya kan kuliah Nah gimana cara kalian tuh menyeimbangkan waktu antara ya sekolah harus jalan jadi relawan juga harus jalan kehidupan sehari-hari juga harus jalan caranya gimana Abdul kalau kegiatan kerelawanan teman-teman itu kan ada dua poin besar dua garis besar ada event dan juga urgent Nah kalau event kan otomatis sudah terjadwal taruh urgent kan siap-siap anak mungkin kalau kita tidak memiliki event itu kita bisa melaksanakan kegiatan tugas-tugasnya dengan ya kita sambil jaga posko oh gitu berarti sambil 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 manfaatkan fasilitas yang ada gitu Oh gitu berarti cara menyeimbangannya adalah berbagi waktu tadi ya kalau misal ada event yang sudah terjadwal ya berarti atur-atur waktu aja paginya tetap kuliah mungkin sorenya bisa ke sini gitu apalagi kalau kuliah kan jamnya fleksibel ya kalian tiba-tiba dosennya minta ganti catwal atau gimana gitu kan Oke kalau Vika gimana yang pertama prioritas dulu mbak wajah membuat skala prioritas ya harus itu wajib pacar nomor satu ya utam enggak aku tahu yang relawan dulu dong pasti relawan dulu lah kan pacarmu relawan ya kan sekalian ya pertama kita prioritas kita pertama kuliah ya Mbak ya kuliah jadi pertama kita kuliah akan tapi relawan itu kan kita kesuka relaan mbak tanpa ada paksaan seperti itu jadi sekiranya teman-teman enggak ada kegiatan yang urgen itu bebas masanya kita mau kalau mau ikut kegiatan silahkan kalau tidak enggak apa-apa akan tetapi yang urgen tadi kita harus bagaimanapun kita harus bisa Oh gitu oke berarti masih oval masih samalah ya hanya diukur dari skala prioritas kalau memang ya kan tujuan utamanya adalah kuliah tapi kuliah itu kan hanya membentuk apa namanya ya pengetahuan aja tapi kalau misalkan dengan jadi relawan kan kita bisa bersosialisasi gitu kan otomatis banyak bener jadi rasa empatinya terbentuk rasa kerjasama dan sebagainya itu semuanya terbentuk gitu ya saya jadi orang bener gitu tapi pernah enggak sih kalian merasa up and down dalam artian bosan dengan yang itu-itu saja terus gimana cara kalian untuk menjaga biar tetap smart menjadi relawan apalagi dari PMR kan sampai di mana sekarang ke ksr jangan jika nanti kalau udah lulus kesibat atau TSR gimana caranya Vid yang pertama kita harus selalu semangat enjoy ya makanya cara menjaga semangatnya bagaimana kalau di kita itu ada kayak kegiatan jadi kalau kalau kita sambil kalau kita ada sambil di sela-sela itu sambil berkegiatan sambil main juga gitu berarti menciptakan suasana yang seru jadi tidak harus tentang Spanel pertolongan pertama BHD tersebut tidak tapi intinya tetap dapat gitu ya Oh gitu berarti memang jadi lawan itu seru ya karena banget di setiap kegiatan itu ada sesuatu yang bisa diceritakan saat kita ngumpul bareng gitu loh jadi suasananya tuh terbentuk lewat situ itu nggak percaya ya coba aja coba aja sini nancananya kalian bentar ikan lulus nih ya Allah kelihatan banget kalau kita semester muda Oke semester ganjil ke genap kenapa ini kenapa ini kenapa ini kenapa ini kenapa ya oke terus Kalian kan setelah ini akan lulus pasti akan wisuda nah apa nih kalian mau melanjutkan sebagai apa nih kira-kira Abdul waduh melakukan apa ini dia melanjutkan pengen tetap berjalan di misi kemanusiaan atau bagaimana gitu Iya kalau pribadi sih Aduh kalau secara kerjaan sih sebenarnya minatnya tetap ke ke kemanusiaan gitu Oke entah itu nanti dimanapun yang penting berkaitan dengan manusia karena sekarang kemanusiaan kan banyak bentuknya yang wujudnya gitu kalau Vika pengennya ke apa traffic kemanusiaan pasti ya udah kalian satu kerjaan aja kalian bikin CV atau bikin bikin platform yang buat sendiri-berkaitan dong kerjasama gitu kan Oke berarti intinya setelah lulus kuliah ini ingin tetap mengabdi untuk kemanusiaan bagaimanapun nanti jalannya ya oke udah terakhir nih dulu kayaknya udah udah grogi banget laper jam-jam siang yang terakhir silahkan ngajak temen-temen buat bergabung dengan KSR markas nah eh eh Aduh 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 Nah kita disini relevan KSR markas nah mungkin kalau teman-teman yang mau bergabung yang mau bergabung menjadi relawan mendapatkan keseruan-keseruan di relawan bisa bergabung kita di KSR markas PFI Surakarta Oke caranya nanti silahkan kepoin Instagramnya mereka ya langsung aja nanti ditunggu di sosial media kita khususnya di apa mas IG Oke nanti kalau mau tanya-tanya-tanya KSR bisa langsung hubungi humas KSR markas PFI Surakarta Oke tapi jangan salah nomor jangan salah humas juga hahaha nanti hubunginya malah hubungi humas KSR markas nanti hubungi humas KSR markas nomor ada di IG itu juga nomor khusus untuk untuk rumah supaya nanti teman-teman kalau mau ngubungi langsung tertuju ke humasnya gitu ya biasanya penyakit meniakan setahun sekali ya kayaknya bentar lagi nanti akan ada open recruitment lagi ya Nah silahkan yang mau bergabung dimana saja dari mana saja kalian Oh aduh enggak ya maksudnya yang biasanya mungkin di kota Solo dan ingin bergabung bersama KSK KSR ya oke silahkan bergabung dan informasinya bisa dikepoin ke Instagramnya itu atau mungkin DM aja di Instagram BMI nanti akan diarahkan kalau mau tanya-tanya soalnya lawan begitu ya Oke selamat melanjutkan tugas kuliah dan tugas kemanusiaan ya Anda harus mempersiapkan nanti sebentar lagi mungkin ada hari donor darah sedunia ya setelah itu ada HUT BMI ya setelah itu ada hari relawan silahkan di create kan yang mau bikin nama oke oke jadi gitu dulu podcast kita pada hari ini semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya sampai jumpa di podcast selanjutnya dadah ena ketika Terima kasih.